Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bro, lor, sahabatku semua, kawan-kawanku semua Dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan bagi sahabat subscriber yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya Amin Baik pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 Saya sedang berada di Tangisan, Banyerjo, Tempelur Jadi naik Minggu itu saya berada di rumah orang tua saya di Tempelur Sabtu sore pulang kerja itu, cepat-cepat Terus ngalor sama istri Tilek orang tua Gimana lor, kabarnya sehat kan? Nah, pada kesempatan sore hari ini Saya mau mereview mobil saya Daihatsu Sebra tahun 92 Ini mau tak jual lor Tahun 92 AB Sleman Bodinya utuh Glowing Peleknya racing 55 nya racing Balanya masih tebal-tebal Seperti ini lor Tuh Balanya kelima-limanya seperti ini Ini yang belakang juga Ini modelnya hatchback Jadi untuk yang pintu belakang itu Jeplakan ke atas Seperti karuseri laksana Karuseri tugas kita Nisako Nah ini karuseri asli Nisako Surakarta Ini lor Naik mesin sehat Mesin sehat terus Radiator adem Tampilan luarnya saja Masih Ngeleling Gini lor Talang utuh Karet-karet Rapi Dalamnya seperti ini Jog-jognya rapi Ter-cover Interiornya Dashboardnya utuh Kisi-kisi AC utuh Plafonnya utuh Mesin sasis Gardan Istimewa Nisako Sudah dilengkapi Dengan perangkat Power Ampli Nah jadi ini Bisa untuk radio Bisa untuk flash disk Dan bisa untuk HP Nah kalau memusikkan Di belakang Sudah ada Power Amplinya lor Power 4 channel Dengan subwoofer 10 in Kemudian untuk Di tengah Antara Jog depan Kanan dan kiri Ada konsol Ini masih Utuh Bermerek Sebra Jadi ini Ori-nya Sebra lor Persneleng 4 percepatan Nomor rangka Utuh Nomor mesin Utuh Ini lor Lampunya jernih Tidak menguning Dalaman Sya Allah rapi Terawat Kita akan Lihat Mesinnya Mesinnya Kering Teruntang Lor Kemudian Nomor rangka Utuh Saya itu Kalau nyeleksi mobil Teliti lor Utuh Jelas Jadi Memang Saya Kalau dapat Mobil itu Nomor rangkanya Selalu Saya olesi Pakai Oli Kenapa Lor Besi Kalau kena Oli Itu Dia akan Mengurangi Resiko Pengaratan Lor Jadi Saya Kalau Nomor rangka Itu Tak kasih Oli Biar Awet Jadi Selalu Basah Seperti Ini Ini Rahasia Kalau Tidak Sahabat Shaper Tidak Tak Kasih Tau Nomor Rangka Itu Jangan Sampai Tergesek Jangan Sampai Ilang Jangan Sampai Kropos Kalau Kropos Satu Digit Angka Pun Nanti Dulu Shaper Bersendiri Yang Merasakannya Pusing Lor Leng Urus Kemudian Untuk Nomor rangkanya Disini Lor Kalau Sebra Itu Nah Itu Nomor rangka Utuh Akur Dan Belakang Kiri Kemudian Kita Akan Melihat Nah Interior Jog Tengahnya Seperti Ini Jog Belakang Ini Saya Akan Coba Masuk Kedalam Dengan Tinggi Badan Saya Yang 172 Senti Ketika Saya Masuk Ini Duduk Di Jog Tengah Loh Loh Itu Sisanya Kaki Itu Masih Jembar Luas Jadi Untuk Jog Tengah Ini Bisa Untuk Dua Orang Dewasa Kemudian Jarak Ke Kepala Itu Masih Jauh Loh Kita Akan Mencoba Untuk Duduk Di Jog Paling Belakang Ya Luas Loh Ini Pojokan Belakang Kiri Loh Loh Masih Ada Jarak Kurang Lebih 10 10 Sampai 15 Senti Loh Ini Di Tengah Tengah Ya Nyaman Tinggir Kiri Ya Nyaman Jadi Jog Belakang Ini Bisa Menampung Tiga Orang Dewasa Tengah Dua Depan Dua Jadi Muat Tujuh Orang Dewasa Untuk Akses Keluar Masuk Ke Jog Belakang Luas Jadi Untuk Orang Dengan Proporsi Badan Yang Besar Pun Untuk Keluar Masuk Di Jog Belakang Itu Lega Untuk Kaca Itu Selobokan Loh Nah Ini Bisa Di Selobok Maju Mundur Begitu Juga Yang Ini Kemudian Sama Yang Belakang Juga Untuk Yang Membuka Bagasi Cukup Ini Di Pencet Kemudian Kita Tarik Aja Loh Labah Bagasinya Seperti Ini Lumayan Luas Untuk Naruh Barang Barang Ini Banser Pelk Juga Rising Ini Subwoofer Bisa Untuk Dandutan Loh Yang Namanya Hidup Di Kampung Itu Ya Biasanya Untuk Menjaga Ibu Ibu Itu Kalau Ada Pengajian Terus Ya Catran Pengajian Tilek Bayi Kemudian Jaro Tilek Wong Loro Itu Itu Aja Nah Enggak Cuman Di Rumah Buat Bistilah Buat Kelangenan Loh Naik Service Ganti Oli Insya Allah Rutin Kemudian Korok Radiator Rutin Jadi Mobil Ini Saya Jamin Siap Luar Kota Kemarin Di Video Saya Sebelumnya Itu Tak Bawa Ke Mana Itu Wisata Kopeng Muatan 6 Orang Alhamdulillah Lancar Lancar Aja Temperatur Tidak Sampai Naik Setengah Pas Nanjak Nanjak Di Ketep Itu Tidak Sampai Setengah Apalagi Pulang Itu Kan Dalanin Dronjong Terus Jadi Temperaturnya Dingin Mobil Ini Mau Tak Jual Tidak Usah Mahal Mahal Loro Sama Motor NMAX Apa PC Ya Masih Mahal NMAX Ini Sudah Bisa Untuk Satu Keluarga Cukup 18 Tengah Nego 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 Berapa Ya Tentunya Kalau Sudah Lihat Barangnya Nego Di Rumah Saja Itu Penyemprot Air Weeper Ini Juga Masih Fungsi 18 Tengah Nego Surat Komplet Pajak Hidup Platnya Panjang Masih Sampai 2026 Pokoknya Insya Allah Tinggal Pak Yang Berminat Bisa WA Di Nomor Saya 0877 3821 8410 Lokasi Saya Berada Di Bantul Kota Baratnya Masjid Agung Bantul Tulur Tapi Kalau Sabtu Sore Sama Minggu Itu Tak Bawa Ketempel Ke Rumah Orang Tua Pokoknya Untuk Tulur Sampai Bersumah Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Hidup Ayo Kerja Salam Semangat Berbagi Dan Berkarya Dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman Assalamualaikum Terima kasih